Intro Pemirsa, saat ini saya tengah berada di Ancol, Tanggorajo dimana saat ini sedang berlangsung hut Kops Polairut ke-67 yang mana pada hari ini upacara dipimpin langsung oleh Waka Polda Jambi Kombes Polamad Haidar Berikut liputannya Polda Jambi menggalar upacara dalam rangka ulang tahun Kops Polairut ke-67 upacara dilaksanakan di tepian sungai Batanghari, kawasan Ancol, Tanggorajo, kota Jambi Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Waka Polda Jambi Kombes Polamad Haidar dan dihadiri oleh jajaran kepolisian Polda Jambi Wakil Gubernur Jambi serta unsur Forkompimda dan sejumlah kepala daerah Dalam sambutannya Waka Polda Jambi menyampaikan jika Kops Polairut harus siap mengwujudkan Polri yang promoter guna mendukung suksesnya pengamanan Pilkada 2018 Untuk memeriakan acara dalam kesempatan ini juga ditampilkan atraksi penyelamatan Sandra dari perompakan di perairan wilayah Jambi oleh personal ditpol air Polda Jambi Usai upacara, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan syukuran dimakodit pol air Polda Jambi Dari pelangton pol air ini yang pertama kita mengucapkan terima kasih kepada unsur masyarakat selama ini kinerja pol air sudah cukup bagus banyak sekali kasus-kasus yang diungkap mulai dari penyelundupan baby lobster penyelundupan barang-barang elektronik maupun human trafficking ini banyak sekali yang diungkap sehingga yang pertama saya ucapkan terima kasih atas informasi dari masyarakat pesisir kita berharap nanti ke depan pol air ini bisa tetap bersinergi dengan masyarakat dalam rangka untuk melakukan perindakan terhadap kasus-kasus tidak bidana baik di darat maupun di air Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Ancol Tanggorajo Saya Silvia Karolin, Juru Kamera Ria Agustin melaporkan Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!